oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menggabungkan partisi harddisk menggabungkan lokal disk lokal disk itu yang mana mas lokal disk C, lokal disk D itu digabungkan jadi satu kayak gitu teman-teman oke langsung saja ke videonya oke untuk teman-teman yang ingin menggabungkan partisi harddisk atau lokal disk ya contohnya disini di file explorer misalkan teman-teman sudah membagi partisi yang tadinya C ada dua sekarang ada partisi D dan teman-teman misalkan salah partisi tentu teman-teman harus menggabungkan lagi menggabungkan partisi D gabung ke partisi C seperti itu nah untuk cara partisinya eh cara menggabungkannya silahkan klik kanan di start menu ini lalu pilih disk management nanti kita akan ketampilan disk management tapi untuk beberapa laptop ya ada yang bisa di klik kanan di start menu-nya ada yang enggak untuk laptop yang enggak bisa di klik kanan start menu-nya tinggal klik kanan saja di disk disk ini lalu pilih manage lalu pilih disk management maka akan sama ya akan sama kita akan pergi ke disk management yaitu dua cara kita membuka disk management nah usahakan untuk data di lokal disknya ini sudah kita backup ya atau sudah kita amankan soalnya ini partisinya akan kita delete teman-teman delete volume nanti datanya akan hilang semua terus cara menggabungkannya disini klik kanan ya di local disk kita tinggal klik ekstern saja ekstern volume tinggal di next next ya maka si partisi D nya itu akan gabung ke partisi C otomatis kapasitasnya pun jadi lebih banyak ya teman-teman ya nah jadi lebih banyak karena dia bergabung kayak gitu teman-teman atau kalau misalkan teman-teman dengan maksud menggabungkan dan ingin mempartisi lagi ya teman-teman tinggal pergi ke disk management lagi terus cara mempartisi ulangnya ya tinggal teman-teman klik kanan disini ya klik kanan lalu pilih string volume lalu silahkan teman-teman buat local disk sesuai kebutuhan berapa giga local disk d nya ya tinggal dimasukkan kayak gitu seperti itu aja teman-teman ya oh ya teman-teman ini info recehnya mungkin cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya karena ini judulnya yaitu cara menggabungkan partisi saja bukan cara membuat partisi ya gitu teman-teman ya oke cukup sekian dari saya untuk teman-teman semoga selalu sehat ya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.